Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang berjudul, Kebangkitan Indra ke-6. Cerita ini ditulis oleh Kak Vikrama. Bagi kalian yang ingin membaca kisah-kisah dari Kak Vikrama, bisa langsung kunjungi ke link yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Seperti apa kelanjutan cerita dari Kebangkitan Indra ke-6? Tak usah berlama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Aku melihat tatapan mata Adele mulai berubah menjadi tajam. Dia bahkan tidak tampak seserius ini saat berselisih dengan Arief barusan. Semakin aku mengenalnya, aku merasa figurnya semakin misterius. Serius? Ini keserupan masal? Tanyaku dengan heran. Adele mengangguk dan berkata, Katanya sih kampus kita emang anggeram, terutama di bagian aulanya. Tahun lalu juga kabarnya ada kejadian yang sama, cuma bedanya tahun lalu keserupan masalnya menjelang malam. Tahu dari mana, Del? Tanyaku penasaran. Adele menatapku dengan senyum misterius. Dari teman Ram. Aku tak mengerti apa arti dari senyumannya itu, tapi aku merasa aneh, karena aku tak melihat dia memiliki teman akrab selama ospek ini. Waduh, kalau gitu mending kita ngikutin yang lain aja, Yudel. Ajaku. Ayo, Ram. Tapi yang lagi pada keluar juga bakal keserupan, Ram. Ucap Adelia. Aku kaget mendengar ucapannya yang bagikan cenayang. Anehnya, sesaat setelah Adele selesai berbicara, aku melihat beberapa dari peserta ospek mulai pingsan. Beberapa orang lainnya juga mulai berteriak histeris sembari ingin menyerang peserta lainnya. Sampai-sampai banyak orang yang berusaha untuk menahan dan memegangi tubuh mereka. Ade juga yang hanya menatap para peserta lainnya sambil tertawa cekikikan. Aku bergidik melihat tingkah mereka yang keserupan, karena ini adalah pertama kalinya dalam hidupku melihat fenomena semacam itu. Aku pun bergidik ngeri sebab apa yang dikatakan Adele ternyata benar-benar terjadi. Hingga secara spontan aku bertanya, Kok lo bisa tahu, Adele? Jangan-jangan lo bisa... Iya, Ram. Aku bisa melihat mereka. Potong Adele dengan raut wajah datarnya. Aku terkejut dan tak menyangka ternyata Adele adalah seorang indigo. Berarti kemarin waktu aku melihat lo bicara sendiri itu... Waktu itu aku lagi ngobrol sama teman gaib. Emang kamu gak bisa lihat, Ram? Tanya Adele dengan wajah yang terkesan bingung dan penasaran. Aku gak bisa lihat yang begitu wandel. Jawabku sembari mengerinitkan dahi. Adele tampak semakin bingung. Hmm, tapi kok ada sinar di pertengahan alis kamu ya? Bukannya itu tanda dari mata ketiga kamu yang udah kebuka. Sinar gimana maksudnya, Adele? Serius, aku gak paham. Adele tak membalas ucapanku. Dia hanya diam menatapku dengan seksama. Aku menjadi makin bingung dan tak mengerti apa yang dimaksud dari omongan Adele. Melihat situasi sekitar yang semakin kacau juga membuatku bingung harus berbuat apa. Tiba-tiba, aku mendengar suara teriakan seseorang. Woy, Ram! Aku menoleh dan menyadari teriakan itu. Ternyata berasal dari Stephen. Ngapain bengung doang di sana? Sini ikut bareng aku. Aku merasa lebih lega akan ke diran Stephen. Tanpa banyak pikir, aku pun mengajak Adele menjauh dari lokasi itu bersama Stephen. Untungnya, timming kemunculan Stephen sangat tepat dengan situasi yang canggung itu. Sesaat setelah kami sampai di Gasebo Kampus, Stephen pun mulai bertanya. Dari mana aja loh, Ram? Kok gak kelihatan dari pembukaan ospek tadi? Tadi aku sama Adele dihukum karena telat. Jawabku. Tawa Stephen seketika pecah. Haha, dihukum ngapain aja tuh? Disuruh bersihin ruang panitia ospek. Jawabku dengan kesal. Karena mengingat tinggal dari panitia yang bernama Arif itu. Lo juga aneh bener bisa kesiangan waktu ospek gini. Padahal biasanya kan lo yang paling cepat bangun paginya. Ucap Stephen. Aku mengelah nafas karena frustasi. Ya mau gimana, namanya juga lagi apes. Dengan memasang wajah tengilnya, Stephen berkata. Walau dihukum, lo tetap seneng kan karena bisa berduaan bareng Adele? Aku lantas menendang bokongnya. Emang kampret loh. Adele hanya duduk diam dan tersenyum melihat tingkah kami berdua. Hingga beberapa saat kemudian, panitia mengumumkan bahwa peserta ospek bisa pulang lebih cepat. Dan kegiatan ospek terpaksa harus dilanjutkan esok hari. Setelah mendengar pengumuman, kami bertiga langsung memutuskan untuk pulang bersama. Selama di perjalanan, kami hanya mengobrol santai mengenai hal-hal umum dan kehidupan kami dulu waktu SMA. Waktu SMA, lo jurusan apa dulunya, Adele? Tanya Stephen penasaran. Jurusan IPA, kalau kalian gimana? Tanya Adele balik. Kita berdua sih jurusan IPS. Jawab Stephen. Soalnya, aku males belajar, Adele. Teman-temannya juga jauh lebih asik di sana. Tapi kok, lo jadi ngambil jurusan manajemen, Adele? Kenapa gak ambil jurusan lain? Tambah Stephen. Hmm, karena penasaran aja sih sebenarnya. Pengen nyobain tantangan yang baru tepatnya. Balas Adele. Kalau kalian, kenapa ngambil jurusan ini? Aku sih sebenarnya cuma ikut drama aja, Adele. Soalnya aku juga gak tahu pengen ambil jurusan apaan habis lulus SMA. Jawab Stephen. Kalau lo Ram, tanya Adele lagi. Hmm, kalau aku sih karena mikirnya ilmu manajemen bisa dipakai di seluruh bidang kehidupan, Adele. Entah itu buat kehidupan sehari-hari atau perencanaan kedepannya yang lebih kompleks. Jawabku panjang. Formal amat kayak pidato gubernur. Ejek Stephen. Formal palalu peyang. Balasku. Sembari melanjutkan percakapan di jalan. Perkataan dari Adele saat terjadi kesurupan masal di kampus. Masih terngiang-ngiang di kepalaku. Aku masih tidak mengerti apa yang dimaksudnya. Dengan sinar dan mata ketiga. Aku juga menjadi wasuas karena setauku orang yang memiliki kemampuan indigo biasanya merahasiakan kemampuan mereka. Aku berpikir apakah Adele keceplosan karena dia berpikir kalau aku memiliki kemampuan yang sama dengannya. Tapi yang pasti untuk saat ini aku berpikir untuk merahasiakannya dari orang lain termasuk Stephen. Sebelum masuk ke kos kami masing-masing, tiba-tiba Adele berkata. Besok kita berangkat bareng lagi ya Ram. Boleh Del. Sorry banget buat tadi pagi. Balasku merasa bersalah. Santai aja Ram. Tapi besok jangan sampai ngepu lagi ya. Kalau telat lagi ntar aku dobrak pintu kamarnya. Hahaha. Ujarnya sembari tersenyum manis lalu pergi masuk ke dalam kos. Tanpa sadar aku tak kuasa menahan senyumku saat mendengar ucapan darinya. Ehem ehem. Kayaknya ada yang makin deket aja nih. Hecek Stephen. Aku pun tersadar bahwa Stephen sedang memandangiku sejak tadi. Reflek aku menjadi salah tingkah. Kayaknya dia beneran aksir sama lo deram. Celetuk Stephen tiba-tiba. Jangan sotoy deh. Mana mungkin dia suka sama aku. Balasku tak percaya. Stephen bergerak merangkul leherku. Yaelah. Bisa-bisanya lo gak percaya sama aku. Sembari menengada ke langit. Dengan percaya dirinya dia berkata. Percaya sama julukanku. Sang dewa cinta. Yang ngasih julukan paling mantan-mantan lo. Yang udah gak kehitung jumlahnya. Sindirku. Namun seorang Stephen takkan merasa tersindir apabila membahas mantan-mantannya. Dia malah semakin bersemangat untuk pamer dan nunjuk gigi. 30 persen voting dari mantan dan 70 persen dari para penggemar rahasia aku. Ucapnya dengan muka tembok. Serah lo dah. Lama-lama aku makin gila kalau ngeladenin lo. Balasku sambil menggeleng-gelengkan kepala. Lalu pergi masuk ke dalam kos. Eh, dengerin aku dulu Ram. Sesampainya di kamar, aku langsung berbaring di kasur. Dan termenung sejenak. Aku berpikir. Sepertinya di dalam hidupku baru kali ini. Aku merasakan interaksi yang sangat dekat. Dengan seorang wanita. Selain ibuku sendiri. Tetapi sebelum berpikir yang aneh-aneh dan berharap lebih. Baiknya aku mengubur pikiran itu dalam-dalam. Aku tak mau berekspetasi lebih. Karena aku tahu. Jika ekspetasi tidak sesuai. Sudah pasti rasa kecewanya. Akan terasa lebih sakit. Berhubung kami pulang cepat. Dan tidak diberikan tugas di ospek hari ini. Aku bisa bebas beraktivitas hari ini. Terbesih di otakku. Akan mata ketiga yang diucapkan oleh Adelia tadi pagi. Aku pun memutuskan untuk mencarinya. Dengan berselancar di internet. Dari informasi yang terdapat di beberapa artikel. Dijelaskan bahwa mata ketiga disebut juga sebagai mata batin. Salah satu fungsinya bisa digunakan untuk melihat maluk-maluk takasat mata. Alias hantu. Katanya mereka yang memiliki mata ketiga ini. Biasanya mendapatkan sejak lahir. Atau dari hasil latihan spiritual. Aku merasa diriku bukanlah salah satu orang yang termasuk di dalam kedua kategori itu. Aku berpikir kenapa Adelia mengatakan mata ketiga aku sudah terbuka. Padahal aku tak bisa melihat yang namanya hantu. Sebelumnya aku juga tidak mempunyai pengalaman mengenai halal gaib. Bisa dibilang Adelia adalah orang pertama yang mengatakan hal semacam itu kepada aku. Aku jadi mulai berandai-andai dan berpikir bahwa pastinya akan sangat mengerikan. Jika seandainya aku bisa melihat wujud hantu. Membayangkannya saja sudah membuat bulu kuduku merinding. Tak mau terlarut dalam imajinasiku. Aku pun mencari Steven ke kamarnya untuk mengajaknya bermain game. Hoi, lagi ngapain lo? Panggilku dari balik pintu kamarnya. Lagi chattingan doang sayang. Balasnya dari dalam kamar. Bentar aku bukain pintunya. Ada apa, baby? Tanya Steven setelah membuka pintu kamarnya. Main pes yuk, lagi bosan banget nih. Ajakku tanpa merespon panggilan anehnya. Pes yang dimaksud di sini adalah Pro Evolution Soccer. Game sepak bola. Bentar, aku hidupin laptop dulu kalau gitu. Jawabnya. Selagi menunggu proses booting laptopnya, tiba-tiba Steven bertanya. By the way, lo beneran aksir sama si Adele ya? Aku berusaha mengontrol ekspresiku agar tampak datar, lalu membalas ucapannya. Kenapa lo nanya kayak gitu? Steven memandangku dengan senyuman mengecek. Lo gak bisa bohong depan aku, Ram. Buka-bukaan aja deh sama aku. Aku berusaha tetap kayak kayak membantah ucapan dari Steven. Sotoy banget loh. Emang tau dari mana kalau aku suka sama Adele? Yaelah, kita udah temenan berapa lama coba? Jelas-jelas baru kali ini aku ngeliat lo madangin cewek sampe segitunya. Jawab Steven. Aku jadi berpikir apakah sikapku terlalu kentara saat bersama Adele ya. Bahas yang lain apa? Bosan aku denger lo bahas itu mulu. Ucapku berusaha mengalihkan pembicaraan. Aku cuma mau ingetin, jangan sampe dia diembat orang lain duluan. Steven menggelengkan kepalanya pelan, seakan memberi wejangan. Terserah lo dah. Aku malas dan menyerah untuk menanggapinya tentang Adele ya. Selanjutnya kami pun bermain game dan berbincang-bincang sampe bosan. Hingga tak terasa malam telah tiba. Karena merasa lelah, aku kembali ke kamarku dan segera bergegas tidur agar tidak telat dan terkena hukuman lagi besoknya. Aku mulai memecamkan kedua mataku, hingga kesadaranku perlahan-lahan mulai menghilang. Tak tahu sudah berapa lama aku tertidur, hingga saat aku tersadar, apa yang ada di pandanganku sama seperti di mimpiku kemarin. Di mana aku sedang berdiri di atas udara dan melihat pantai dan laut yang luas dari atas. Sejenak aku baru menyadari, ternyata tubuhku berbeda dari yang kemarin. Sebab aku tak bisa mengendalikannya dan hanya bisa bergerak mengikuti insting saja. Aku merasa seperti seorang penonton yang hanya bisa memperhatikan, tanpa bisa memegang kendali. Sama seperti kemarin, ombak seperti tsunami kemarin muncul kembali. Tapi aku merasakan sesuatu yang berbeda. Aku merasa ada sesuatu yang hidup, bergerak dibalik ombak itu. Sesuai perkiraanku, dengan perlahan sesuatu muncul dari balik ombak itu. Aku melihat makhluk seperti ular yang bersisik merah. Mengenakan makota emas yang bersinar di kepalanya. Aku tidak bisa melihat keseluruhan tubuhnya, karena setengah tubuhnya masih ditutupi oleh ombak. Kepalanya yang besar mungkin bisa menelan satu ekor kerbau dengan sekali lahap. Melihatnya dari kejauhan saja membuatku bergidik ngeri. Beberapa saat kemudian, makhluk itu mulai bergerak mendekat ke arahku dengan sangat cepat. Sepontan aku beraksi sesuai instingku untuk menjauh dari sesuatu yang berbahaya. Tubuhku yang tidak bisa ku kendalikan bergerak melarikan diri dan menjauh secepat mungkin dari makhluk itu. Sialnya, kecepatan makhluk itu jauh lebih cepat dibanding dengan kecepatanku yang sedang melayang di udara. Saat makhluk itu sudah berjarak sangat dekat denganku, secara tak sadar aku memperhatikan bola matanya yang berwarna emas. Selanjutnya, aku tidak bisa mengingat apa-apa. Pandanganku berubah menjadi gelap. Aku terbangun dan merasakan keringat dingin yang telah membasahi sekujur tubuhku. Mimpi itu masih sangat rasa nyata dan terekam jelas diingatanku. Kubuka layar handphoneku dan menyadari jam telah menunjukkan ke angka tiga. Tak mau melakukan kesalahan yang sama seperti hari sebelumnya. Aku pun memasang alarm dan menenangkan diriku. Di benakku, aku hanya mencoba mengalihkan pikiranku dari mimpi mengerikan tadi. Aku hanya berharap agar tidak melihat mimpi yang sama lagi. Suara alarm yang berbunyi keras berhasil membuatku terbangun dari tidur lelapku. Seketika aku langsung bangkit dari kasurku dan bergegas ke kamar mandi. Aku tidak mau mengulangi kesalahan yang sama seperti hari sebelumnya. Setelah selesai bersiap-siap, tak lupa aku mengambil kamar Steven. Aku mengetuk-ngetuk pintunya berkali-kali sambil memanggil namanya. Tetapi dia tidak menjawab juga. Dengan terpaksa aku harus membangunkannya dengan cara khusus. Aku menarik nafas dalam-dalam lalu berteriak keras. Wih, dewa cinta, bangun lo! Sesaat kemudian, muncul suara jeritan panik dari balik kamar. Ah! Lo berangkat duluan aja, Ram. Teriaknya setelah selesai melambiaskan kepanikannya. Aku cuma bisa menggelengkan kepalaku sambil tertawa kecil. Karena kali ini aku merasa situasi yang kami alami terbalik. Tanpa fikir panjang, aku langsung bergegas menuju persimpangan gang. Tempat di mana Adele biasa menunggu. Dari kejauhan, aku langsung bisa mengenalinya. Aku melihat Adele sedang berdiri sendirian di dekat persimpangan. Menunggu di tempat yang sama seperti di hari sebelumnya. Tak mau membuatnya menunggu lama, aku pun langsung bergegas berjalan mendekatinya. Udah lama nunggunya, Del, tanyaku. Enggak, Ram. Aku juga baru sampai kok. Jawabnya dengan senyum sinis yang membuatku tertegun sesaat. Halo? Kok bengong, Ram? Adele melambe-lambekan tangannya di depan mataku. Eh, yaudah kalau gitu, berangkat yudah, Del. Ucapku dengan terbata-bata. Alih-alih menjawab ucapanku, tiba-tiba Adele mengatakan sesuatu yang berhasil. Membuat bulu kudukku merinding. Ram, itu di samping kiri kamu ada si merah yang lagi ngikutin. Aku langsung menolek ke arah kiri, tapi tak menemukan apapun di sana. Perasaanku mulai terasa jenggal. Sepertinya aku paham akan apa yang dimaksud oleh Adele ya. Maksud lo merah yang mana, Del? Tanyaku untuk memastikan. Berharap itu bukan seperti apa yang kupikirkan. Tersungking senyuman di sudut bibirnya. Kayaknya lo paham, Deram? Serius dong, Del? Balasku dengan perasaan takut bercampur malu. Adele pun tertawa melihat reaksiku. Sedangkan aku hanya bisa menahan malu. Emang bentuknya gimana, Del? Tanyaku penasaran. Adele mulai mendeskripsikannya dengan setengah bercanda. Badannya gede, Deram. Wajahnya sih kelihatan cukup tua. Dia pakai cuba merah motipati gitu. Dia melototin aku nih. Kayak bapak-bapak galak. Sebelum aku bertanya lebih lanjut, tiba-tiba Adele mengernyitkan dainya dan berkata, Tapi kayaknya sih wujud aslinya bukan ini, Ram. Waktu aku coba minta tunjukin, yang aslinya, dia keke nolaknya. Sebenarnya aku bingung, sebab aku merasa tidak melihat Adele berbicara, selain denganku tadi. Apa dia berkomunikasinya lewat telepati? Selain itu, kenapa Adelia mau membahas halal gaib seperti ini dengan santainya? Berbeda dengan ekspetasiku, yang aku tahu biasanya mereka yang memiliki kemampuan ini enggan membahas atau menunjukkannya. Tetapi tanpa kusadari, rasa penasaranku berhasil menekan rasa takutku. Emang tujuannya dia ngikutin aku buat apa ya, Adele? Keliatannya sih dia gak ada niat jahat, Ram. Dari yang aku rasain, kayaknya dia mau jagain lo doang sih. Tapi energi dari dia itu sifatnya keras, jadi efeknya bisa bikin lo gampang panas dan emosian, Ram. Jelas Adele. Melihatku yang dia mencerna ucapannya, dia tiba-tiba menepuk bundaku seraya berkata, Udah gak usah dipikirin, Ram. Anggap aja ada bodyguard yang bantu jagain lo. Aku hanya bisa mengangguk, mengiakan perkataan dari Adele. Sebenarnya aku masih ingin menanyakan banyak hal, tapi aku masih merasa canggung dan segan. Aku pun menyimpan pertanyaan itu untuk sementara. Hingga beberapa saat kemudian, akhirnya kami sampai di kampus. Kami segera bergegas menemui anggota kelompok kami, yang lain. Seperti dugaanku, mereka langsung menanyakan kenapa kami tidak datang di hari sebelumnya. Selagi kami berbincang-bincang, tiba-tiba terdengar suara panitia yang berteriak. Semua baris, sesuai kelompoknya. Selanjutnya aku pun mengikuti kegiatan ospek di ruang kelas. Di sana kami digabungkan dengan beberapa kelompok, dan seperti sedang ditunjukkan simulasi, bagaimana kegiatan perguliahan yang sebenarnya. Dosen dihadirkan untuk mengajar kami di kelas. Mungkin di awal aku merasa ini sesuatu yang baru, dan menarik. Tetapi dalam satu hari itu, ada beberapa dosen yang mengajar kami bergantian. Lama-kelamaan aku merasa sangat bosan, dan ingin pulang saja secepat mungkin. Setelah mengikuti kegiatan ospek yang terasa sangat lama, dan membosankan itu, akhirnya jam tertuju pada angka 5. Artinya sudah waktunya untuk pulang. Sesuai rencana kemarin, aku pulang bersama Stephen dan Adelia. Saat berada di jalan sepi sebelum kami sampai di persimpangan gang, tiba-tiba ada dua orang pria yang mencegat jalan kami dengan motor. Saat ku perhatikan wajahnya, ternyata salah satu dari pria itu adalah Arief. Panitia ospek dengan suara cempreng, yang bertengkar dengan kami kemarin. Berhenti lho pada, bentak Arief. Ada apa nih bang? Ada urusan sama kita? Tanya Stephen kebingungan. Coba tanya ke teman lho. Ucapnya sembari menunjuk ke arah Adelia. Stephen memandang Adelia dengan ekspresi bingung, dan bertanya-tanya. Tetapi raut wajahnya tetap datar. Tak ada rasa takut yang muncul sama sekali. Emosi Arief tampaknya sudah mencapai keubun-ubun. Dia turun dari motornya, dan berjalan mendekati posisi kami. Tanpa apa-apa tangannya lantas bergerak menuju kerah baju Adelia. Aku langsung menepis tangannya. Ngapain pegang-pegang weh? Arief pun menggertak dengan cara berlagak ingin memukulku. Terus kenapa lo mau jadi pahlawan kesiangan? Masih anak baru udah berani-beraninya lo ngatain aku. Ucapnya menatap Adelia. Beraninya sama cewek doang lo. Pakar aku aja, Gih. Sindir Adelia. Ini jawabnya kurang ajar bener ya? Teriak Arief. Aku pake baru tau rasa lo. Takus sangka, Stephen tiba-tiba mencengram leher Arief, sampai membuatnya gelagapan. Belum sempat aku beraksi, pria yang berada di samping Arief telah memukul badan Stephen dengan balok kayu. Jenggraman di leher Arief pun seketika terlepas. Bunyi batuk berkali-kali kian keluar dari mulutnya. Lo berdua gak usah ikut campur, sebelum aku bonyokin muka lo pada. Bentak pria itu sembari membanting balok kayunya ke lantai. Bangsat! Mati lo anjing! Arief berteriak, sembari melayangkan pukulan menuju wajah Stephen. Stephen mengelak dan ingin membalas pukulan itu. Tetapi pria satunya sibuk mengayunkan balok kayunya ke arah kami. Situasi genting pun tak dapat dihindari. Aku dan Stephen terpaksa meladeni mereka semampu kami. Lari aja, Del. Ucapku ke Adel lalu memposisikan diri untuk bersiap menghadang mereka. Adel menganggup dan berkata, Sabar ya, Ram. Aku cari bantuan dulu di dekat sini. Mau lari kemana lu, Jeble? Teriak Arief. Tak banyak ngomong, aku dan Stephen pun langsung menghadang kedua orang itu dengan sekuat tenaga. Aku dan Stephen hanya berfokus untuk mengalangi jalan mereka. Intinya, kami hanya ingin mengulur waktu agar Adel menjauh dari sini. Hingga pada akhirnya, pertarungan kami dilanjutkan dengan pertarungan satu lawan satu. Dimana aku melawan Arief, sedangkan Stephen melawan pria yang memegang balok kayu. Ingat, Arief nama orang yang bonyokin muka lu, ucapnya dengan tengil. Bukannya Sunio, balasku dengan senyum mengeceh. Amarannya tak terbendung lagi, dan seketika berteriak, sembari menerjang ke arahku. Dia langsung melayangkan tinju pertamanya ke arah wajahku, tetapi aku berhasil menghindarinya. Sialnya, dia tidak berhenti di situ saja. Dia langsung melayangkan tendangan yang berhasil mengenai perutku. Sisa makanan yang ada di perutku rasanya ingin keluar dari mulut. Efek tendangan itu pun membuatku terjatuh ke lantai. Aku merasa dia membelajari bela deri, tampak dari kuda-kudanya yang stabil, dan tendangannya yang cepat saat menyerangku. Dia mendekatiku lalu menunduk dan menatapku dengan senyum menyeringai. Segini doang yang lo bisa. Ejeknya sambil tertawa. Tingkahnya itu berhasil menyulut api amaraku, tubuhku yang sebenarnya sudah tak berdaya lagi, kupaksa untuk bangkit dan bergerak menerjangnya. Yang ada di pikiranku saat itu adalah bagaimana caranya untuk menghancurkannya. Pukulan demi pukulan kuluncurkan ke arah wajahnya, tapi dia dengan mudah menangkis dan menghindar dari pukulanku. Aku merasa semua seranganku tidak memiliki arti di depannya, hingga kemudian dia membalas seranganku mulai dari meninju wajahku, lalu menendang berdisku. Tidak berhenti di situ saja, dia mulai meninju tubuhku secara membebi buta. Aku hanya bisa berusaha menahan semua serangannya dengan kedua tanganku. Hingga akhirnya yang kuingat adalah pandangan di mana dia sedang melompat dan mengarahkan tendangannya ke arah wajahku. Setelah itu, aku tak bisa mengingat apa-apa lagi. Hingga saat aku tersadar, yang ada di pandanganku adalah Arief, yang sedang tergeletak di tanah, dengan wajah dan baju yang berlumuran darah. Aku sangat terkejut dan saat menoleh ke samping, melihat wajah Stephen yang memandangku layaknya tak percaya. Sedangkan lawannya hanya bisa bergetar dan memandangku ketakutan. Di sana juga ada beberapa orang yang tak ku kenal, yang sedang melihatku dengan tatapan aneh. Tiba-tiba aku mendengar suara Adele di sebelahku. Kamu udah sadaram, tanyanya sambil memandangku dengan mata yang berkaca-kaca. Emang ada apa ya, Adele? Aku nggak ingat apa-apa, ucapku linglung. Setelah aku balik, aku lihat kamu lagi mukulin dia bisa-bisa nram. Balas Adele dengan suara yang bergetar. Aku sangat terkejut mendengar ucapan Adele, hingga seketika aku termenung sejenak. Aku tak menyangka dan tak mengerti, kenapa ini bisa terjadi. Aku masih tak mempercayai ucapan Adele ya. Tetapi saat aku memandang kedua tanganku, yang berlumuran darah, aku tak lagi bisa membantau ucapannya. Woy, yang penting kita bawa dia ke rumah sakit dulu. Bentak Stephen yang berhasil menyadarkan kami. Saat aku mencoba menggerakkan badanku, rasanya benar-benar berat, dan sakit sekali. Aku merasa luka dan efek dari serangan Arief belum menghilang dari badanku. Bahkan sepertinya yang kurasakan ini dua kali lipat, lebih berat, dari yang kurasakan sebelum pingsan. Aku bertanya-tanya dalam hati, sebenarnya separah apa tindakan yang kulakukan tadi. Aku pun dibantu oleh Stephen dan Adele untuk pergi ke rumah sakit terdekat. Sedangkan Arief dibantu teman-temannya bersama beberapa orang yang dipanggil Adele tadi. Kami bergegas cepat mungkin karena kondisi Arief, sepertinya sangat parah. Setelah sampai di rumah sakit, Arief langsung dibawa ke ruangan UGD. Sedangkan aku memilih untuk pergi ke toilet untuk membersihkan lukaku. Setelahnya aku duduk dan menunggu di bangku luar ruangan. Orang-orang yang lewat pun kerap memandangiku, efek dari wajahku yang bebak pelur. Tapi aku tidak terlalu memperdulikannya, sebab pikiranku masih tertuju akan wajah Arief yang berlumuran darah. Aku berpikir apa aku sedang kerasukan atau aku memiliki kepribadian lain yang selama ini bersemayam dalam alam bawah sadarku. Aku hanya bisa berspekulasi dan bertanya-tanya kepada diriku sendiri. Hingga rasa sakit yang kualami sepertinya terasa berkurang karena pikiranku yang sudah melayang kemana-mana. Adele pun duduk di sampingku lalu menyentuh pundaku. Badan kamu masih sakit gak, Ram? Tanya Adele dengan ekspresi khawatirnya. Aku perlahan menyadari perubahan panggilan Adele terhadapku. Entah kenapa dia jadi memakai kata aku dan kamu. Lo cek juga tuh, Ram. Maka lo banyak juga tuh. Ucap Steven dengan raut wajah serius. Aku tidak ingin repot dan menyusahkan mereka nantinya. Lagian, aku berpikir luka yang ku alami sudah mendingan. Dan tidaklah parah. Gak usah, Fen. Ntar aku batin di kos aja. Balasku singkat. Yaudah, kalau gitu, kita mending balik aja sekarang. Jangan sampai lukanya infeksi duluan. Ajak Adele sembari beranjak dari bangku. Jadi nanti dia gimana? Tanya aku sembari menatap ke arah ruangan Arief. Dia punya temen yang nungguin dia, Ram. Jawab Adele lihat. Kalau dia kenapa-napa nantinya gimana? Tanya kuku-kuku. Adele dan Steven pun diam, tak merespon ucapanku. Sepertinya mereka juga gak tahu harus berbuat apa lagi selain menunggu hasilnya. Sesaat kemudian tenaga medis keluar dari ruangan dan mengabarkan kalau kondisi Arief sudah mulai stabil. Dia hanya memerlukan istirahat dan pengobatan yang cukup lama untuk pulih. Mendengar kabar itu, Adele langsung mengajakku pulang. Balik yuk, Ram. Kita obatin luka kamu dulu. Lalu Adele memapaku dengan hati-hati. Bentar ya, aku ngomong dulu ke tuorang. Tunjuk Steven ke temannya Arief yang sedang mondar-mandir di dekat pintu. Setelah Steven selesai berbicara dengan teman Arief, tak lupa kami juga berterima kasih kepada beberapa orang yang dipanggil Adele yang juga membantu kami hingga bisa sampai ke rumah sakit. Setelah itu, kami pun pulang bersama dengan menaiki taksi menuju ke kos. Di dalam taksi, kami hanya bisa terdiam dan tenggelam dalam lamunan kami sendiri. Sepertinya bukan aku saja yang merasa bingung dan sok akan kejadian ini. Begitu juga dengan Adele dan Steven, aku bisa mengetahuinya dari raut wajah mereka yang tampak linglung. Sesampainya di lokasi, Adele mengajak kami masuk ke gerbang kosnya dan menyuruh kami menunggu di teras. Tunggu di sini sebentar ya. Adelia pun berlalu memasuki kos. Tak lama kemudian, Adele muncul dengan kotak P3K di genggamannya. Sini, aku batin dulu, Ram. Ucapnya lalu duduk di sampingku. Adele ia membuka kotak P3K di tangannya, lalu mengeluarkan satu persatu obat yang bisa menangani lukaku. Jangan gerak dulu ya, Ram. Ucap Adele pelan. Lalu perahan, dia mulai mendekatkan wajahnya, menuju wajahku untuk memeriksa luka. Melihat wajahnya sedekat ini membuat jantungku berdetak cepat. Aku bisa memandang detail ekspresi khawatir dari wajahnya yang menawan. Sekilas, aku menjadi bersyukur mendapatkan luka ini. Sementara itu, Adele mulai membersihkan luka yang berada di wajahku dan sesekali menekannya untuk membuat pendarahan berhenti. Aku menggertakan gigiku berusaha untuk tidak menunjukkan rasa sakit, walau sebenarnya itu sangat laperi. Sampai rasanya aku ingin mengeluarkan air mata. Sepertinya, Adele juga memahami keadaanku dan mencoba menyentuh lukaku selemput mungkin. Maaf, ya Ram. Karena masalahku, kamu jadi luka begini? Ucapnya lesu. Rasa tata Iga muncul saat melihat ekspresi wajahnya yang sedih. Gak apa-apa, Adele. Awal masalahnya kan karena aku telat juga. Tapi, aku gak nyangka bakal sampai begini efeknya. Ucapnya liri. Gak usah dipikirin lagi, Adele. Anggap aja kita lagi apes. Ucapku berusaha untuk mengurangi keresahannya. Saat kami sedang asik ngobrol, tiba-tiba muncul suara yang seketika memotong pembicaraan kami. Aku kapan diobatinya nih? Kerutus, Steven. Aku tak sadar telah melupakan eksistensinya. Oh, iya. Sorry kelupaan, Van. Jawab Adelia sambil menantawa. Bukannya mau ngegenggu yang lagi mesra nih. Tapi aku takut keburu pingsan duluan. Ejeknya dengan ekspresi tengil. Gak usah didengerin, Del. Biarin aja sampai pingsan. Celetuku. Aku ngomong sama Adele, sewot mulu nih anak. Balas, Steven. Lo cemburu ya? Berisik lo, kampret. Balasku seraya menahan malu. Hahaha. Adelia hanya tertawa melihat tingkah kami berdua. Akhirnya, suasananya bisa menjadi lebih ringan berkat candaan Steven. Tak terasa canggung dan menegangkan seperti sebelumnya. Setidaknya, kami bisa sejenak melupakan kenangan buruk sore itu. Sesampainya dikos, aku langsung mandi membersihkan tubuhku yang sudah penuh dengan keringat. Setelahnya, aku masih harus mempersiapkan tugas dan peralatan untuk kospek terakhir besok. Saat mengerjakan tugas, pikiranku masih diantui dengan wajah Arief yang berlumuran darah. Seperti masih tersisa sekelumit adrenalin di tubuhku. Ketimbang aku stres memikirkannya, aku langsung memutuskan untuk langsung tidur. Setelah berbaring di atas kasur, tak lama kemudian, aku pun terlelap. Kejadian sore itu berhasil menguras seluruh energiku. Pantai dengan pasir berwarna emas dengan laut membentang yang tak terlihat ujungnya. Bukannya ini tempat yang sama dengan tempat yang kemarin. Tanya aku dalam hati. Tapi berbeda dengan kondisi kemarin. Aku merasa sedang tidak berdiri melayang di atas udara. Saat aku melihat ke bawah, benar saja, ternyata aku sedang berdiri di atas suatu makhluk bersisik seperti ular dengan ukuran raksasa. Aku mulai menyadari, bahwa makhluk itu adalah makhluk yang sama dengan makhluk yang kulihat di mimpi kemarin. Makhluk itu dapat bergerak dengan cepat di permukaan air. Dalam sekejap mata, dia berhasil membawaku ke tengah lautan. Aku hanya bisa diam terpaku di posisiku layaknya sebuah patung. Tubuhku rasanya kaku, dan tak bisa kugerakan sesuai keinginanku. Berbeda terbalik dengan kondisiku sebelumnya, rasa takut pun muncul di batin. Sebab yang kurasakan saat itu sangat nyata. Aku masih tak berpikir bahwa ini sebenarnya adalah mimpi. Hingga tak lama kemudian, makhluk itu mencoba menyelam masuk ke dalam laut. Pandanganku seketika menjadi gelap, dan sesaat kemudian, aku sudah berdiri di depan beberapa pilar raksasa, berwarna emas. Desainnya mirip dengan bangunan Yunani kuno, layaknya berada di Olympus. Sembari aku memperhatikan sekitarku, aku merasa ada pandangan seseorang dari belakangku. Saat aku berbalik, ternyata benar, ada seorang pria yang menatapku tajam. Sinar berwarna emas terpancar dari bola matanya. Jika aku perhatikan, dia sedang berdiri di depan sebuah gerbang, dan bangunan yang tampak sangat megah, sebagai latarnya. Aku tak bisa mengingat jelas wajahnya. Yang bisa kuingat hanyalah jubanya, yang berwarna merah darah, dan tubuhnya yang tegak besar. Anehnya, sesudah melihat pemandangan itu, pandanganku menjadi kabur, dan tiba-tiba kembali gelap. Saat semuanya menjadi gelap, perlahan aku kembali merasakan tubuhku yang berada di dunia nyata. Saat aku membuka kedua mataku, aku sadar, bahwa apa yang kulihat tadi bukanlah sebuah mimpi belaka. Aku membuka kedua mataku yang terpejam, lalu berusaha mengingat kembali, apa yang baru kualami barusan. Sosok pria itu sangat menempel di memoriku, terutama matanya, yang mengeluarkan sinar berwarna emas, dan cuba merah, yang dikenakannya. Sepontan aku berpikir, tunggu, cuba merah, bukannya dia yang dimaksud adil kemarin. Akhirnya aku mengerti, merah yang disebut adil kemarin, ternyata adalah pria itu. Walau hanya melihatnya sekilas di mimpi, aku merasakan hawa yang sangat dominan berasal dari pria itu. Tapi yang ada di benakku adalah, apa makhluk yang merujud ular merah tersebut, memiliki hubungan dengan pria yang bercuma merah. Aku menjadi penasaran akan hal tersebut, soalnya aku sudah tiga kali berturut-turut, mengalami mimpi yang berawal dari tempat sama. Saking penasaran, aku mencoba untuk tidur kembali, dengan harapan bisa bermimpi, dan bertemu makhluk itu lagi. Aku mulai memejamkan kedua mataku, dan mencoba memposisikan tubuhku, senyaman mungkin, hingga kesadaranku pun lenyap. Suara alarm handphoneku yang berbunyi, berhasil menyadarkanku bahwa pagi telah tiba. Saatnya aku bangun dan bersiap-siap untuk mengikuti ospek terakhir di kampus. Aku masih mengingat tentang mimpi kemarin, dan merasa kesal, kenapa mimpi itu tidak muncul, saat aku sedang mengharapkannya. Pada hari terakhir ospek, aku berangkat ke kampus bersama Stephen, dan Adele. Untungnya tubuhku sudah mulai pulih, jadi aku tidak perlu dibapak lagi saat sedang berjalan. Saat memasuki kampus, aku menyadari banyaknya pandangan mata, yang mengarah kepada kami. Sebagian besar dari orang yang memandangi kami adalah para panitia ospek. Rata-rata dari mereka menatap kami dengan sinis, sementara yang lainnya, menatap kami dengan raut wajah yang penasaran. Anehnya, Stephen justru senang menjadi pusat perhatian. Kayaknya kita udah terkenal di kampus nih, jadi serasa artis ya. Haha. Adele tersenyum mendengar ucapannya, sedangkan aku hanya bisa menepuk jidat, sambil menggelengkan kepalaku. Sebisa mungkin aku berjalan cepat, ingin mengakhiri situasi tidak nyaman ini. Sembari berjalan menuju lokasi kegiatan ospek, aku melihat seorang wanita berjalan menuju arah kami. Saat jaraknya sudah dekat, aku baru sadar, ternyata dia adalah panitia ospek yang membela kami saat dihukum membersihkan ruangan. Setelah berhadapan dengan kami, dia langsung memerintahkan kami dengan berkata, Kalian bertiga, ikut sekarang juga. Ucapnya dengan tegas. Baru kemarin diingetin, kalian udah bikin masalah baru. Kalian gak bosen bikin keributan ya? Ucapnya dengan kesal sembari berjalan. Kami bertiga hanya bisa diam dan mengikuti dari belakang. Beberapa saat kemudian, ternyata kami dibawa ke ruang panitia dan ditanyai mengenai kejadian sore kemarin. Setelah menjelaskan dan membela diri dengan panjang lebar, akhirnya nada panitia ospek itu berubah, menjadi lebih bersahabat. Pada akhirnya, dia pun memperbolehkan kami untuk tetap mengikuti kegiatan ospek. Saat kami beranjak dari kursi, tiba-tiba panitia itu berkata, Kenalin, nama ku Rizka. Kalau Arief masih coba cari masalah ke kalian, langsung kabarin aku aja ya. Iya kak, makasih udah mau ngertiin situasi kita. Balasku. Sama-sama, balik ke kelompok kalian, Gih. Ospeknya udah mau mulai. Ucapnya dengan ramah. Tanpa banyak basah-basih, kami pamit dan langsung bergegas pergi menuju lokasi kelompok ospek kami masing-masing. Sesampainya bergabung dengan kelompok kami masing-masing, aku merasa kami masih tetap menjadi pusat perhatian. Baik itu dari para mahasiswa baru ataupun panitia ospek. Beberapa dari mereka yang kepo mencoba untuk bertanya kepada aku dan Adele. Tapi aku hanya menjawabnya dengan singkat, karena malas, untuk menjelaskan dan menanggapi mereka. Setelah proses kegiatan yang cukup lama, beserta pidato penutup dari ketua pelaksana ospek selesai. Akhirnya kami diperbolehkan pulang. Ini menjadi sebagai penanda bahwa masa-masa kegiatan ospek telah berakhir. Selama kegiatan ospek ini berjalan, aku hanya mengingat nama dari tiga mahasiswa baru saja. Ketiga orang yang kumaksud itu adalah anggota kelompok ospekku sendiri. Aku jadi merasa miris akan sifat antisosialku yang tak kunjung membaik. Tapi, apa boleh buat? Sifat dan kebiasaan seseorang memang tidak gampang untuk diubah. Hari demi hari berlalu, setelah masa-masa ospek telah selesai, aku mulai menjalani kehidupan kampus yang sebenarnya. Semua terasa sangat berbeda dibandingkan kehidupanku saat dibangku SMA dulu. Aku merasa seperti memasuki dunia yang baru, di mana aku harus beradaptasi dengan gaya hidup kampus yang lebih bebas. Mulai dari pakaian, gaya belajar di kelas, hingga pergaulan yang serba bebas. Pertemu dengan banyak orang dengan berbagai jenis sifat dan latar belakang yang berbeda. Lantas membuatku perlahan membuka diri. Sementara itu, hubunganku dengan Adele menjadi lebih dekat seiring berjalannya waktu. Kebetulan kami berada di kelas yang sama. Kami jadi lebih sering menjalani rutinitas secara bersama, mulai berangkat hingga pulang. Di sisi lain, Steven berada di kelas yang berbeda dari kami. Sebab pada semester pertama, kelas mahasiswa baru ditentukan langsung oleh fakultas. Kami belum bisa memilih kelas sesuai dengan cam yang kami inginkan. Adele tidak lagi membicarakan hal-hal yang berbau mistis sejak mengetahui bahwa ternyata aku tidak bisa melihat maluk halus. Berhubung masih mahasiswa baru, aku disibukan oleh tugas dan jadwal perkuliahan yang sangat padat. Jadi tidak ada waktu bagiku untuk memikirkan hal-hal lain selain tentang perkuliahan. Sampai suatu ketika, saat aku sedang fokus mengikuti mata kuliah di pagi hari, tak sengaja dan dalam waktu sekilas, samar-samar aku melihat sinar berwarna biru yang menyelimuti keseluruhan tubuh dosenku. Begitu juga dengan beberapa orang yang berada di depanku. Tubuh mereka juga diselimuti oleh sinar dengan warna yang berbeda-beda. Aku sangat terkejut karena sinar itu muncul secara tiba-tiba di saat aku mencoba memandang mereka lagi entah kenapa sinarnya menghilang. Aku mulai panik dan bertanya-tanya di benakku. Sebenarnya, apa yang kulihat barusan? Aku tak lagi memperhatikan dosen yang sedang menerangkan di depan kelas. Yang ada di pikiranku saat itu adalah aku ingin segera bertanya kepada Adele. Siapa tahu dia mengerti akan apa yang kualami barusan. Rasa penasaran itu menjadi menggebu-gebu. Kelas yang harusnya berakhir dalam waktu 20 menit terasa seperti akan berakhir 2 jam lagi bagiku. Detik demi detik berlalu hingga tiba saatnya kelas berakhir. Aku langsung mengajak Adele ke tempat yang lebih sepi untuk menanyakan tentang apa yang baru saja kulihat di kelas tadi. Sesampainya di sudut taman kampus kami berdua duduk di bangku yang berseberangan. Lalu aku perlahan-lahan menjelaskan tentang apa yang kulihat di kelas tadi. Yang kamu lihat itu namanya Auraram. Sebenarnya, itu bisa dibilang pancaran energi dari dalam objek itu sendiri. Objek yang aku maksud itu bisa jadi manusia, hewan, atau bahkan benda mati. Kalau masalah warna, itu sih tergantung sama sifat dari objeknya. Jelas Adele. Kalau aura manusia sih, aku pernah denger, Adele. Mungkin hewan juga masih masuk akal karena termasuk objek yang hidup. Tapi kalau benda mati itu, gimana ceritanya? Kok bisa sampai punya aura? Tanya aku dengan bingung. Biasanya sih, kasusnya benda mati itu ada yang huni, atau diisiin makhluk astral ram. Atau bisa jadi benda-benda tua yang memiliki banyak kenangan dan memori, otomatis energi di dalamnya itu lebih kuat. Intinya sih, sebenarnya, selama benda itu punya energi, udah pasti objek itu punya aura. Terus kegunaan dari aura itu sendiri untuk apa sih, Del? Tanya aku penasaran. Fungsinya sih, untuk semacam identifikasi, Ram. Kalau aku sih, biasanya gunainnya buat membaca kondisi si objek. Dari aura objek yang nampak, aku bisa tahu keadaan mood dan sifatnya. Tapi kalau melihat aja, hasilnya nggak bakal terlalu akurat. Karena misalnya ada aura yang sama-sama warna merah, tapi sifatnya itu beda. Contohnya ada merah yang artinya berani atau ketegasan. Ada yang bisa jadi artinya haus darah. Makanya, aku nggak bisa tahu cuma dari ngeliat aja, tapi butuh ngerasain juga. Jelas, Adel panjang lebar. Tapi kok, durasi penglihatanku tadi cuma sebentar ya, Del? Tanya aku dengan bingung. Itu karena kamu panik, Ram. Fokus kamu buyar. Karena terlalu banyak mikir. Jawabnya, Adel tiba-tiba berdiri dan memposisikan dirinya di depanku. Coba relax dan fokusin pandangannya ke aku, Ram. Duh, gimana mau fokus coba kalau posisinya saling tatap-tatapan kayak gini? Ucapku dalam hati. Perlahan aku mencoba untuk relax dan menatap figurnya, tapi perasaan dan pikiranku tidak bisa sinkron. Di satu sisi pikiranku ingin mencoba untuk fokus. Tetapi di sisi lain, perasaanku sangat gugup saat menatap wajahnya yang sempurna itu. Kok muka kamu jadi merah gitu, Ram? Haha, tawa Adel terbak-bak. Rasanya aku ingin mengubur wajahku ke tanah dalam-dalam, saking malunya. Sepontan aku memalingkan wajahku agar tak terlihat olehnya. Tapi tak berhenti di situ saja, Adel sibuk bergerak mengikuti arah wajahku yang berpaling. Timbul senyuman jahil di bibirnya yang merona. Cie, ada yang malu nih. Udah, jangan ngecek-ngecek lagi dong, Del. Balasku kesal, bercampur malu. Lucu tahu ngelihat ekspresi kamu kalau lagi malu? Ucapnya sambil tertawa kecil. Lalu perlahan Adel mendekat dan duduk tepat di sampingku, lengkap dengan senyum jahil yang terpapar di wajahnya. Aku refleks bergeser menjauh darinya, tetapi Adel tetap saja mencoba mendekatiku lagi. Hingga saat aku berada pada ujung kursi dan tak bisa menjauh lagi, samar-samar aku melihat seseorang yang sedang mengintip dari balik pohon. Semakin lama aku pandang, semakin aku menyadari bahwa pandangan matanya mirip seseorang yang ku kenal. Ternyata dia juga menyadari bahwa aku sedang memandanginya. Dia meresponku dengan mengacungkan jempolnya. Dan di saat itulah aku menyadari siapa orang yang sedang mengintip itu. Ternyata yang tak lain dan tak bukan adalah Stephen. Secara spontan, aku langsung melototinya dan mengacungkan jari telunjukku ke arahnya. Lanjut aja Ram, sorry kalau mengganggu. Teriak Stephen sambil melarikan diri dan tertawa terbahak-bahak. Sampai disini dulu ceritanya, nantikan cerita kelanjutannya di part berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.